Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio Kita lanjutkan ya proses pembuatan duster lengan setalinya teman-teman Jadi setelah pada video sebelumnya saya sudah ajarkan cara membuat belahan untuk leher seperti ini ya Untuk bukaan lehernya seperti ini Sekarang kita akan lanjutkan untuk tahapan pembuatan sakunya Sakunya disini Nah ini saya akan bikin nanti sakunya itu yang seperti ini Seperti contoh ya yang ini nantinya Seperti ini saya akan ajarkan membuat Ini sebenarnya saku tempel biasa teman-teman Saku tempel biasa cuman disini ada list tambahannya Jadi mungkin buat yang belum tahu nanti saya ajarkan cara pembuatan dan juga cara penempelannya Oke saya singkirkan dulu ya untuk sampelnya ini Baiklah kita ambil perintilannya Kemarinnya sudah saya potong Sudah kita siapkan pada saat pemotongan pola pada kain ya Ini untuk potongannya teman-teman Untuk potongan sakunya kotak Ini mal polanya Buat yang menggunakan pola instan Bisa dipergunakan ya Untuk malnya yang potongan saku ini Silahkan dilebihkan sesuai kampu Biasanya paling 1,5 cm Untuk ini ya Karena untuk ininya enggak banyak Karena kalau ingin dilipat ya ini lebih hanya 4 cm Tapi kalau ini nanti disambung Kita siapkan sambungan untuk listnya Jadi seperti ini nanti akan ditemplatkan disini Siapkan untuk lebarnya sesuaikan dengan pola saku ya Ditambahkan kampu Kemudian untuk kesininya sekurang lebih antara 7-6 cm Ya bisa disesuaikan nanti pada saat penjahitan Oke Nah Ini nanti saya akan jahit langsung Di meja jahit Yang ininya ditempelkan dulu Baru nanti ditempelkan di badan Oh ya Sebelum itu saya akan tandai dulu teman-teman Disini Saya akan tandai untuk posisi penempelannya Menggunakan pola yang sudah ada Kan polanya ini nanti biar enggak Polak-balik Saya tempelkan saja disini Biar enggak kejar dua kali ya Nah ini ditandai dulu Nanti biar posisinya itu Apa namanya Presisi Di bagian ininya Pakai polanya Ini untuk membantu saja ya Sebenarnya kalau teman-teman sudah pintar Enggak perlu ditandai seperti ini Hanya perlu bagian atasnya saja Cuma kadang-kadang kalau enggak ditandai seperti ini Rawan bleset jahitannya Oke Kemarin sudah saya tandai bagian atasnya ya Yang ininya Yang sebelah sini juga Ini ditandai Ini hanya untuk posisi penempatannya Biar Biar Gampang pada saat dijahit Ditandai seperti ini dulu Keliling Oke Nah ini sudah saya tandai Kotak saya pakai Garis alus-alus saja ya gitu ya Dikit-dikit Tipis-tipis Oke Nah sekarang Kita jahit disini Nanti saya akan tempelkan Satu-satu disini Oke Sekarang kita pindah ke meja jahit dulu Yuk Kita ke mesin jahit Oke Kita mulai untuk penjahitan Penemplekan bagian listnya Cara seperti ini Kita tempelkan bagian dari sisi dalam ya Ini sisi dalam Ini sisi luar Kalau motifnya kelihatan ya Kalau ini warnanya enak dilihat Gampang gitu ya beda kan Nah kita jahit seperti ini saja Kalau teman-teman ini warnanya beda Jadi jahitnya yang ini sisi dalam teman-teman Yang ini sisi luar Cuman kalau punya saya sama Soalnya nanti yang kelihatan kan Yang ini sisi luarnya ya Yang ini Bentar Kita ambil kabur dulu Kita tandai biar gak bingung Nah ini Dicorek Yang ini dalam Ini yang sisi luar Ini yang kain jelek Ini yang kain bagus gitu ya Bahasanya beda-beda Kita jahit seperti ini Oke Kita jahit Jahitnya sebenarnya Gak ada ukurannya Satu-satu juga gak masalah Gak harus lebar-lebar Ini jahitan pertama Oke Kemudian Saya langsung jahit-jahit yang kedua Jadi biar sekali jalan Kalau kerja itu seperti ini teman-teman Jadi Kalau bikin saku Misalkan kita Sekaligus Dua kali Dua potongan gitu ya Ini fungsinya untuk Mempercepat pekerjaan kita Apalagi kadang-kadang Kalau kita Menggunakan perkiraan Itu biar sama Jadi feeling kita Masih sama gitu ya Oh kalau Yang pertama Sekian senti Keduanya sekian senti Jahitnya Biar sama Nah Langkah selanjutnya Kita jahit seperti ini Ini yang sisi luar Nah seperti ini Kita stick Saya akan stick Bagian yang ini saja Kesini Jadi Kampunya diarahkan ke badan Seperti ini Saya stick sini saja Kemudian Kita lipat seperti ini Nah Kemudian kita lipat lagi Sesuai keinginan Kalau pengen lebar Ya dilebarkan ininya Ini saya lipat Segini saja Ya pokoknya ini Kira-kira Dua setengah senti Itu mungkin teman-teman ya Nggak usah diukur Saya pikir Cuma nulis ini Jadi ini lebarnya Mungkin sekitar Dua setengah Atau teman-teman Pengen bikin Tiga senti juga Gak masalah Atau dua senti Gak masalah Ini sekitar Dua setengah Jadinya ya Oke Dicahit Oke Ininya juga sama Saya lipat Kalau dirasa Teman-teman Ini motongnya Kebanyakan Ya dipotong lagi Buat lipatan Biar Ukurannya pas Kira-kira Oke Nah Setelah ini Teman-teman Sebenarnya ini Bull distrika Biar lebih rapi Ini saya tunjukkan Sisi dalamnya Jadi nanti Setikanya disini Ini kenapa Saya setik disini Dulu Biar Gak usah Nyetik bagian sininya Dia kalau Disetik disini Kadang-kadang Kurang rapi Pas distrika Gak jendol Kalau ini nanti Setika rapi Oke Saya ambil Malnya dulu Mal yang tadi ya Dipergunakan Kita copy Jadi digambar Yang paling penting itu Ngemalnya itu Di bagian badannya ini Apa namanya Bagian yang akan ditempel Ini sakunya ya Saya coret dulu Bentar ya Saya coret Pinggir-pinggirnya Ingat ini Kalau ini kan Cuma saku tempel Biasa ya Teman-teman Boleh dimodifikasi Sesuai selera Kalau ingin Dibikin bulat Ya silahkan Kalau dipingin Oval Atau agak Setengah lingkaran Gitu ya Apa Ngelembung gitu ya Oke Tidak masalah Ini saya biar gampang saja Ini buat teman-teman penggulai Yang mungkin belum Bisa ya Bikin saku tempel Yang satunya Set ini lagi Bentar Nah Nanti seperti ini Kira-kira Jadi Ada sisa kampuhnya ya Pinggirnya Kalau dirasa kebanyakan Boleh dipotong Sisakan sekitar Satu setengah senti saja Pinggirnya ya Jangan banyak-banyak Untuk atasnya Seperti ini Jadi satu senti saja Biar nanti Tidak terlalu jendol Oke Saya potong lagi Satunya Sudah cukup Nah Sudah Nah Baiklah Sekarang kita tempel Saya ambil bajunya dulu Bentar Yang tadi akan ditempel Nah Cara nempelnya Gampang sekali Biasa seperti Kita nempel Saku ke meja Gitu ya Ditempelkan saja Kan sudah digambar Kita lipat Segini Ditempelkan Di ujung sini Iya Kita jahit Jahitnya Masuk dulu Satu setengah senti Jadi dari pinggiran ini Kita masuk Satu setengah senti Ini untuk Memperkuat Ujung ini Biar tidak gampang jebol Dimundur Dimundur Kalau tidak ada Reverse nya Diputer balik Mundur ke belakang ya Seperti ini Set Maju Sampai minggir Nah Kita bisa Muter Kita tata dulu ya Diatur Kira-kira Biar tidak Meleset Diatur Dari Gampelnya Ini Oke Nah Seperti ini Dilipat lagi Ujungnya Tetap puter Nah Ini kan Kita tinggal Ikutin Pola Ini Gambelnya Jadi Fungsi Garis Yang bawah Ini Sebenarnya Untuk Memandu Kita Jadi Biar Nanti Kalau Misalkan Melenceng Itu Tidak Kejauhan Dapat Pemula Kadang-kadang Kalau Misalkan Tidak Ada Panduannya Yang bawah Garisnya Itu Nanti Lipatnya Agak Susah Gitu Sulitan Oh iya Untuk Saku Duster Ini Nanti Boleh Dipergunakan Saku Yang Bobok Samping Sini Ya Sininya Itu Boleh Jadi Sesuaikan Dengan Keinginan Ya Nggak Harus Saku Tempel Seperti Ini Saku Kan Bebas Ya Mau Bobok Atau Tempel Tidak Masalah Tempel Pun Variasinya Macam Macam Satu Udah Jadi Kita Lanjutkan Untuk Yang Satunya Lagi Caranya Tinggal Ulangi Lagi Jadi Dilipat Seperti Ini Saya Tunjukkan Biar Teman Teman Oh Gitu Caranya Tempel Gitu Gampang Ini Biasanya Teknik Untuk Pemula Ya Biar Tau Caranya Kalau Misalkan Teman Mesin Nggak Bisa Reverse Nggak Bisa Muncur Ke Belakang Diput Seperti Ini Set Ditimpa Lagi Kalau Nggak Ada Reverse Ya Kalau Mesin Pake Yang Mesin Mini Portable Itu Nggak Bisa Tapi Mini Portable Ya Sekarang Sudah Ada Deng Kalau Yang Jadul Mungkin Oke Lipat Lagi Set Berhenti Dilipat Ujungnya Ingat Kalau Ngangkat Sepatu Di Jarum Dalam Keadaan Menancap Ya Nanti Biar Nggak Geser Jarum Tancap Seperti Ini Kemudian Kita Lipat Lagi Kesini Tancap Lagi Kita Lipat Oke Kemudian Yang Perlu Temen Perhatikan Lagi Tadi Saya Lupa Jelaskan Kalau Membuat Saku Lipat Seperti Ini Tempel Ini Bagian Ujung Ini Nantinya Ini Biar Nggak Kelihatan Bagian Ini Jadi Kita Lipat Seperti Ini Tapi Kita Berusaha Mendorong Kedalam Caranya Kita Dorong Dulu Kesana Kita Pilih Kesini Jadi Biar Nggak Kelihatan Disininya Ya Saku Ini Jadi Nggak Kelihatan Lebih Api Bentar Saya Dulu Oke Kebawah Kekurang Samping Dikit Mundur Jadi Kenapa Tadi Ujungnya Itu Yang Dilipat Cuma Satu Santai Ini Saya Jelaskan Kenapa Tadi Yang Pertama Itu Ininya Itu Saya Potong Agak Sedikit Yang Ini Yang Agak Lebar Tujuannya Biar Nanti Nggak Nongol Disini Lebih Rapi Gitu Ya Jadi Sisa Kampunya Itu Nggak Ngelawar Nggak Kayak Kelihatan Lebih Rapi Jadinya Itu Prinsip Dasar Kalau Kita Membuat Saku Tempel Seperti Itu Teman Teman Nah Setelah Dijahit Ditemplekan Untuk Bagian Sakunya Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Sekarang Langkah Selanjutnya Untuk Penjahitan Dasar Ini Kita Satukan Dengan Badan Belakang Jadi Nanti Saya Akan Jahit Badan Belakang Saya Ambil Dulu Nanti Ini Nanti Dijahit Disatukan Dulu Bagian Bahunya Satukan Bagian Sampingnya Seperti Ini Nah Ini Badan Belakangnya Cuman Berhubung Badan Belakangnya Belum Dijahit Saya Kemarin Kan Motongnya Bagian Bagian Dipisah Biar Ngirit Bahan Ngirit Kain Nah Seperti Ini Iya Seperti Ini Maka Saya Akan Jahit Satukan Dulu Ininya Saya Jahit Nanti Baru Saya Satukan Tapi Sebelum Itu Saya Akan Obrah Dulu Bagian Ini Saya Obrah Dulu Saya Akan Obrah Semuanya Saya Sering Jadi Ini Saya Obrah Semuanya Semuanya Ke Depannya Saya Obrah Jadi Nanti Obrah Terpisah Semuanya Di Obrah Ini Nanti Untuk Lengah Nya Juga Sama Di Obrah Semuanya Kecuali Untuk Bagian Kurung Leher Enggak Usah Di Obrah Yuk Kita Ke Meja Obrah Dulu Terima Terima kasih telah menonton! 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 ucul nah seperti ini oke setelah bagian bahu dicaut eh dicaut dicait maaf ya keserimpet ngomongnya saya setelah bagian bahunya dicait temen-temen kita bisa langsung jahit bagian ininya apa namanya ya lengannya sebenarnya ada opsi lain tapi jahit sampingnya dulu maksudnya sini jahit dulu samping baru dijahit lubangnya tapi ini sangat rapikan langsung bagian sininya nah seperti ini caranya bagian lengan nih ya ngat ini bagian lengan ini bagian leher dan ini bagian lengannya lengannya setali seperti ini ya ini kampuhnya dipegarkan dulu dan nanti kita lipat lipatnya paling satu setengah centis seperti ini oke ini enggak ada kampus cerminya enggak papa sini dikit kok enggak papa seperti ini kita lipat seperti ini tata dolong sedikit ini agak melintir soalnya kan bagian serong ya potongan serong kalau nariknya sudah nggak tepat nanti rawan melintir nah seperti ini kemudian saya jahit juga sisi satunya tak balik ini sisi lengan satunya seperti biasa seperti tadi saya kampuhnya ini buka yang penting bagian ininya biar ngembang untuk kampus jahitannya megar ya kemudian kita jahit dari sini-sisi ini oke tak dorong dikit ini dorong itu fungsinya kalau ininya kelihatan melintir gitu ya kalau enggak melintir ini nggak sudah didorong nggak papa oke sekarang lengan ujung lengan jadi ini tuh ujung lengannya ya lipetan lengannya lengannya itu dikepas kira-kira hampir dikatak ya nah sekarang kita jahit sampingnya temen-temen bentar mana depannya tadi yang ini depan kita jahit pertemukan dengan bagian belakang bagian samping ya tadi kan lubang lengannya di sini kita langsung jahit sampingnya saja dipertemukan ini bagian ketiak mulainya dari sini ya dijahit sininya oke untuk bagian ini jahitnya nggak usah banyak-banyak yang penting kena mungkin satu satu senti saja segini ya saya segini sedikit satu senti aja biar agak longgar gede sininya ya nah kemudian kalau sini ke normal langsung tapi kalau untuk jahitan itu sebenarnya samping itu enggak masalah ya sama temen-temen sukanya mau gede mau kecil nggak papa sesuai dengan kampuh juga ya penambahannya terjahit langsung terus ke bagian bawah Duster style itu menurut saya gampang banget ya kalau untuk pemula ini sangat cocok soalnya ini enggak terlalu rumit mungkin bagian yang paling sulit itu membuat belahan itu lubang lehernya ya untuk kancing lehernya itu agak paling sulit menurut saya kalau untuk pemula tapi kalian sudah saya ajarkan secara jelas ya detail nah ini jahit lagi sampingnya ini saya dari sisi belakang kita pertemukan dengan bagian depan yang ini disatukan ini mulai jahitnya dari ketek juga sama jadi urutannya seperti itu kita jahit ke bawah oke setelah bagian samping dijahit langkah selanjutnya kita lipat ke bawah bagian bawahnya ujungnya ya tapi sebelum itu kita jahit bagian ketiaknya dulu teman-teman kita matikan ini ketiaknya kan bagian ketek ya ketek yang tadi kita jahit ini kan rawan jebol juga ya nah ini kampuhnya kita arahkan ke salah satu situ biasanya saya ke arah belakang ini belakang dan ini bagian depan saya arahkan kesini kampuhnya saya matikan seperti ini jadi kampuhnya diarahkan ke bagian belakang saya jahit disini ini untuk mematikan saja juga untuk memperkuat ininya biar enggak enggak gampang jebol soalnya bagian ketek ini kalau untuk dasar stali biasanya kena jebol disini nah oke jadi nanti hasilnya seperti ini dia jahitannya arah kesini yang satunya juga sama ya kita perkuat kita arahkan biar simetri kita arahkan ke belakang ini belakang dan ini sisi depan kampuhnya kita arahkan kesana ke belakang ya sini jadi biar simetri kalau satunya kedepan kedepan semua begono oke dimatikan nah sekarang setelah bagian sampingnya kita jahit kita buka di sisi luarnya untuk melipat bagian bawahnya jadi dibalik dulu ya bajunya kita lipat bagian bawahnya kita lipatnya berdari sisi belakang temen-temen kita cari sambungan belakang kalau ada sambungannya kalau temen-temen enggak ada dari samping jadi ada jahitan saya mulai dari belakang saja sini ini bawah belakang ya sama dari sini ini potongannya itu agak melengkung temen-temen jadi enggak rata jadi agak kayak eh melengkung gitu ya oval gitu ya saran saya bagian bawahnya itu lipatannya kecil saja jangan lebar-lebar nanti susah kalau terlalu lebar melintir apalagi kalau buat pemula belum tahu cara trik nariknya nah kalau jadi seperti ini kalau agak melengkung temen-temen tarik bagian bawahnya atasnya didorong sedikit saja kalau enggak didorong pun di apa jangan ditarik yang atasnya yang bagian obasan ini ya jadi seperti itu caranya ingat bagian bawahnya ditarik atasnya dibiarkan saja jadi biar enggak melintir menariknya itu juga pakai feeling kalau kira-kira melengkungnya melengkung banget menariknya banyak gitu yang ditarik bagian yang sisi bawahnya ini kan jadi ini kalau dilipat ada sisi atas yang ini sisi bawah yang ditarik yang dibawahnya jadi nanti enggak melintir sekalipun ada paling sedikit gitu di setrika juga nanti rapi nah ini sebenarnya ini melintir nih cuma nggak kelihatan dikit ini saya tanya cuma satu saat ini kurang lebih nah jadi seperti ini temen-temen ya hasil jahitannya tadi kita sudah belajar saya ajarkan cara pembuatan sakur dan penempelannya kemudian penyatuan badan depan dan belakang juga untuk penjahitan sampingnya lengannya bolong seperti ini nah sekarang kita akan lanjutkan nantinya tapi di video lanjutan kemudian kita tinggal urus bagian kerung lehernya dipasangi bisbian nantinya disini nah ini kan kemarin sudah kita siapkan potongan polanya ingat ini potongannya serong carib yang bisa melar ya potongannya serong pokoknya biar nanti bagus hasilnya oke sekian dulu untuk video kali ini silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar nanti saya bantu jawab saya Sumanto dari Jamla Studio selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati